Tadi kalau yang kenal lebih dalam tentang timnya adalah SR diminta untuk menggali data mereka gitu Dan saya pernah melakukan itu ke tim saya Dan itu impact-nya memang luar biasa sekali Saya luar biasa sekali Saya luar biasa sekali Saya waktu itu diajarin sama Pak Suseno waktu itu Setiap tahun saya ngobrol sama tim Satu-satu saya panggil Satu-satu saya panggil Apa sih mimpimu gitu Wujudkan sih gitu kan Boleh nggak saya ceritanya Ini harus sesuaian dengan mimpinya saya kerja di sini Supaya kantor berkembang atau boleh mimpi pribadi Mimpi pribadi aja saya bilang Apapun itu Cerita ngobrol dan lain-lain Akhirnya saya sampe tanya Biaya hidupnya berapa sih Waktu itu saya pernah dapat Saya nggak tahu saya lupakan dari mana Kalau dia untuk dengan gaji yang kita berikan Untuk hidup aja nggak bisa Di mana dia aja memikirkan perusahaan ini gitu Kalau dia mikirin hidupnya aja belum beres gitu Kemudian saya waktu itu saya koreksi angka-angka itu Dan ternyata emang dampaknya emang Sangat powerful Impactful Sampai Orang-orang mungkin rela mati lah gitu Demi kita gitu Bener-bener Kalau Bang Pandu sendiri Usia Mereka udah berapa lama Bang? Rata-rata Bang di Ria Miranda Karyawan Ria Miranda sih Alhamdulillah ya Awet-awet ya Ada yang udah 7 tahun Ada yang udah 8 tahun Rata-rata memang Kalau dilihat 5 tahun ke atas 5 tahun ke atas Selebihnya Selebihnya Baru 2 tahun Karena Kita ada beberapa growth Untuk open recruitment itu Di 2-3 tahun Tapi memang Saya kan tipenya Tipe orang yang Kayaknya Gue bisa ngerjain ini deh Daripada gue Delegasikan ke orang Kayak terus Hasil nggak sesuai dengan ini Kita pusing sendiri gitu Jadi Susah untuk mendelegasikan Susah untuk memberikan Kepercayaan ke orang gitu Tapi pernah memang Pada satu titik Gila kayaknya kok Gue doang yang capek Gue doang yang kerja Pertimbang gitu kan Akhirnya satu-satunya Bukan-bukan diberikan Kepercayaan Tapi tetap memang Di guide ya Bahwa Saya melihat kamu Penpotensi Kamu ini Ini Ternyata orang tuh Gaji itu Nomor ketiga Yang penting mereka bisa Diberikan kesempatan Untuk menunjukkan Bahwa mereka itu bisa Dan yang kedua adalah Diapresiasi Diapresiasi itu cuman kayak Diumumin aja deh Misalnya Ini nih si ini Hebat keren banget nih Di depan temen-temennya Itu tuh udah kayak Bahagia banget hidupnya gitu Ada Kecil buat kita Mungkin buat dia Beda Itulah yang bikin Adalah sempat karyawan tuh ya Biasanya di tahun kedua Datang ketiga tuh Mulai bimbang Apakah ini tempat yang terbaik Untukku Atau enggak Terus ternyatanya Mulai nyari-nyari lagi Ternyata ada yang bisa Nawarin gaji Sampai lima kali Sepuluh kali Terus balik lagi Saya Saya bilang Saya pernah di posisi kamu Tapi ternyata Gaji sepuluh kali itu Tidak membuat kita bahagia Ternyata pengeluaran kita Ternyata pengeluaran kita juga Menambah sepuluh kali Gitu loh Kalau misalnya kamu ngelihat Di Rianiranda ini Ada sebuah misi yang Tidak terhitung secara Angka Jadi kita bareng-bareng yuk Gitu Karena Kita memang spesifik Perusahaan Yang Landasannya adalah Nilai-nilai islami itu Yang memang kita ingin Jadi Kalau misalnya mereka ngelihat Misinya itu Ceritanya itu Akan lebih kuat sih Connectionnya Berarti brand story ya Punya brand story Kemudian di internal branding Keren lah Pokoknya top 100 lah Untuk Rianiranda